selamat sore pemirsa Gede Toto Life kembali lagi bersama saya Raditya Hardianto kali ini saya sedang berada di Warner Matic di daerah Bintaro, Tangerang Selatan dan disini saya sedang berada di workshop untuk overhaul transmisi Matic mobil ini bisa dilihat apa workshopnya dan kali ini saya sedang bersama Pak Hermas pemilik Gede Toto Life pemilik dari bengkel Warner dan kali ini kita akan menjelaskan salah satu komponen yang berada di transmisi otomatik yaitu adalah ini dia komponennya jadi bisa dijelasin Pak itu namanya komponen apa ya ini namanya Torquo Converter ya menyebutnya Torquon tapi masyarakat awam bisa menyebutnya dengan volume nah ini terbetulnya bagian dari komponen otomatis bagian dari komponen otomatis untuk transmisi Matic cuma untuk membedakannya dengan komponen-komponen yang lain maka disebutlah ini sebagai Torquo Converter nah ini Torquo Converter ini biasanya posisinya di paling depan dari transmisi jadi setelah mesin dia ada plat terus masuk ke Torquo Converter baru ke transmisi nah selain sebagai popling otomatis peran dia juga sebagai flywheel ini yang terhubung dengan baut-baut ini akan terhubung dengan plat ya terus ini hoop ini akan terhubung dengan crankshaft ya terus setelah ini mutar nanti ini akan memutar pumpa pumpa Olimatic pumpa Olimatic yang memutar akan menciptakan tekanan Oli yang tekanan Oli sebagian akan masuk ke dalam Torquo Converter ini yang kemudian akan menggerakkan input shaft dari transmisi Matic nah komponen internal dari Torquo Converter sendiri itu terdiri dari ada stator, ada impeler, ada turbin, ada Torquo Converter Clutch jadi di dalam Torquo Converter itu ada yang namanya clutch kopling yang namanya kampas ya nah mobil-mobil zaman dulu biasanya tidak dilengkapi dengan Torquo Converter Clutch karena itu sering sekali konstruksi bahan bakar jadi boros karena banyak tenaga yang kebuang tapi mobil jalan sekarang sudah dilengkapi dengan Torquo Converter Clutch sehingga konstruksi bahan bakar jadi lebih irit jadi itu tadi komponen-komponen dalamnya ya Pak ini kalau boleh tahu ini kepunyaan apa nih Pak? ini punya X-Trail CVT T31 jadi tadi fungsinya Torquo Converter yang apa namanya? ini itu tadi sudah saya penjelasin ya? ya jadi dengan adanya Torquo Converter ini maka ini yang membedakan dengan manual karena dengan Torquo Converter ini si pengemudi nggak perlu lagi nginjak pedal kopling oke jadi ini fungsinya sebagai koplingnya mobil otomatis ya? mobil metik ya oke baik nah jadi ini sedikit pengetahuan nih Sob untuk pemirsa jadi ini komponen namanya adalah Torquo Converter yang tadi sudah dijelaskan Pak Hermas ini bagiannya di mana di transmisi otomatiknya dan isi yang di dalam itu apa aja oke nah jadi sudah jelas ya pemirsa jadi tadi itu ya Pak penjelasannya ya Pak? oke Pak Hermas terima kasih banyak Pak Hermas sama-sama untuk penjelasannya dan oke oke ini dia workshopnya bisa Anda saksikan oke selamat menikmati video live kali ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video live berikutnya saya Raditya Rodianto terima kasih telah menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati